Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup yang baik, hidup yang perlu dengan artinya adalah hidup yang senang biasa Dan perlu adanya tambahan kualitas wali Bagaimana kita menambah kualitas diri kita untuk senang biasa tambah Rasulullah SAW sebagai panutan kita dunia akhir Dia berasal dalam hadisnya Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan hal seperti itu Adalah memotivasi umatnya untuk senang biasa dekat dengan semua halik Bagaimana cara kita memiliki hubungan yang terat dengan halik kita Yang menciptakan kita yaitu Allah SWT Dengan senang biasa memprioritaskan yang namanya ibadah kepada Dari hadis nabi tersebut Beliau menyampaikan tafarrohu Bersegaralah kamu Untuk beribadah kepada Tuhan kami Jadi ketika kita sebagai hambanya Allah Marilah kita senang biasa tafarroh Untuk bersegera Senang biasa Beribadah kepada Allah Ketika kita mau Untuk selalu memprioritaskan Hal yang wajib kita melaksanakan yaitu ibadah Allah akan memenuhi hati kita dengan kekayaan Kekayaan ini Jangan hanya kita artikan Dalam bentuk Mater yang sedih Uang Harta Benda dan sebagainya Tetapi jauh lebih dari itu Allah akan memenuhi hati kita dengan kekayaan Kaya akan ketakwaan Keimanan Dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lain sebagainya Sehingga kita menjadi hamba yang bukis Hamba yang dekat dengannya Dan mendapatkan hidupnya Itu satu hal Yang menjadi timbal balik ketika kita mau Tafarroh ibadah Yang nomor dua apa? Yang nomor dua Allah akan Allah akan memenuhi Memberikan kekayaan kepada Terangan kita penuh dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala Rezki dalam hal ini bukan hanya berat itu Tapi kita akan diberikan kelebaran Hal-hal yang positif Dan biasa Selalu